Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kami Untuk video kali ini, seperti biasanya Kita ada terima servisan laptop Merik Acer jenis Travelmate Jenis Travelmate 4750 Jadi ini indikasi permasalahan laptop ini Blue Screen Dan langsung mati ataupun restart-restart Jadi saat sebelum proses booting Ada pilihan Windows Normally, Start Normally, Last Now Dan ada beberapa pilihan Setelah kita pilih salah satu pilihan tersebut Laptopnya langsung blue screen Restart Dan hidup kembali Sekarang kita akan coba Jadi permasalahannya seperti ini Masa pos pertama lancar Setelah itu muncul pilihan Save mode, Save mode with note Networking, Last Now dan Start Windows Normally Jadi saat kita pilih salah satu pilihannya Mau yang mana satupun kita pilih Komputernya akan proses booting Tapi hanya sebentar langsung blue screen Mati ataupun restart Dan kembali lagi ke tampilan seperti ini Kita coba pilih salah satu, kita coba Start Windows Normally Nah seperti itu Jadi dia langsung blue screen Langsung restart dan kembali lagi ke tampilan seperti ini Jadi berulang kali juga kita coba Dia akan tetap seperti itu, bolak-balik tidak akan pernah bisa masuk ke booting Windows dengan normal Sekarang kita akan coba restart, kita coba masuk ke BIOS Kita masuk langkah mengatasinya ya Kita coba masuk ke BIOS Oke, pada menu BIOS Main Pada bagian SATA Kita coba rubah menjadi AHCI mode Oke AHCI mode Kita coba dulu, kita coba Karena terkadang saat kita mode SATA-nya kita rubah Mode SATA-nya itu dirubah menjadi AHCI mode Windows bisa normal Tetapi kalau nantinya tidak bisa juga, kita cari solusi lain Oke Kita coba simpan, keluar Kembali lagi seperti itu Kita coba Start Windows Normal Atau kita coba yang pilihan yang ini ya Tetap sama Permasalahan masih tetap seperti itu Jadi permasalahan masih tetap Jadi buat teman-teman Untuk langkah yang kedua Coba kalian cabut Memori ataupun RAM-nya Setelah itu kalian bersihkan Menggunakan setiap pin kaki memorinya Setelah itu kalian coba kembali Karena terkadang hal yang seperti ini terjadi akibat RAM Ataupun memorinya itu pin kakinya Kotor Oke Jadi kalian bisa coba untuk langkah yang kedua itu dengan membersihkan RAM Kebetulan tadi Saya sudah coba bersihkan RAM Di awal Tetapi tadi Tidak sempat merekam videonya Tetapi halnya Permasalahannya tetap sama gitu juga Oke Jadi sekarang kita coba Itu tadi langkah kedua Dengan cara mencabut RAM Sekarang kita akan coba langsung Install Windows-nya Menggunakan USB Bootable Disini sudah saya persiapkan Windows USB Bootable Windows 7 Yang profesional 32 bit Karena Kenapa kita langsung masuk langkah penginstalan Karena bisa jadi Bluescreen itu Karena diakibatkan oleh virus Jadi virus sudah Mungkin sudah tersebut virus Di bagian sistem Operating sistemnya Makanya Windows itu tidak bisa Berjalan sampai ke booting Sekarang kita akan coba Install Windows Apabila nanti Penginstalan Windows-nya Berjalan normal Hingga selesai penginstalan Windows Berarti betul Permasalahannya itu adalah Operating sistemnya itu Terkena virus Sekarang kita coba Kita masuk Kita pasang USB-nya Oke Saya pasang disini Di sebelah Kiri Sekarang kita masuk Ke BIOS Jadi tadi Settingan pada SATA mode-nya Kita kembalikan ke ID Masuk kita ke boot Pastikan boot Boot pertamanya adalah USB Ataupun USB bootable kita Windows bootable nya Pastikan menjadi boot pertama Jadi sekarang kita coba Install Windows nya Apakah bisa berjalan normal Atau tidak Oke teman teman Jadi Sambil menunggu Proses instalasinya selesai Kita lihat hasilnya nantinya Apakah memang berhasil Penginstalannya hingga selesai Atau tidak Silahkan Klik like share Dan subscribe Untuk bantu channel ini Semakin berkembang Dan mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat teman teman Semua di rumah Oke Sekarang kita tunggu Langkah-langkahnya Proses menginstalannya Hingga selesai Biar kita lihat Sama-sama nanti Hasilnya Apakah memang Betul-betul Permasalahannya Di operating system Yang kita Yang kita perbaiki Dengan langkah yang ketiga Jadi buat teman teman Semua di rumah Apabila menemukan Laptop yang Kasusnya seperti ini Kalian tidak perlu Langsung Takut Gimana gitu Karena Permasalahan Bluestcreen itu Pada laptop Identity Sangat sering terjadi Sangat sering terjadi Bisa karena Diakibatkan RAM nya Yang kotor Pin RAM nya Maksud saya Bisa juga Karena pengaturan Di BIOS Untuk Pengaturan Boot hard disk nya Terus yang ketiga Bisa juga Karena virus Jadi yang paling sering Terjadi itu Karena virus Dan RAM Bluestcreen itu Sering terjadi Diakibatkan Virus Dan Pin ataupun Kaki RAM Yang kotor Oke Jadi kalian bisa Langsung Ikuti dari Tahta pertama kali Apakah Permasalahannya Mempunyai di RAM Ataupun Di pengaturan BIOS nya Sekarang kita lanjut Ini proses Penginstall nya Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati